Alhamdulillah memang mungkin mental saya ini memang benar-benar sama tubuhannya memang mungkin ini mental saya cuma itu aja makanya saya itu tidak pernah aneh diuloknya uang ini ngonong ini nggak pernah ngerti aku kan atau kalau pun aku punya uang banyak bayangin aja ngopal nggak jualan seperti samanya kemarin-kemarin tetap lebih baik kalau aku ini konten kurami dari dulu kan rame konten ku sapi maupun masih nggak jualan nggak ada modal karena memang nggak ada modal dari orang tua gitu memang masih dari bawah ibaratnya sampe nadur jagung kan uis iya mis pernah saya bilang ibaratnya nadur jagung ini sampe ngerti waktu bersih ladangnya membersihkan ladangnya kan sampe ngerti kecil jagung ini kaya ngopal sampe ngetani ngawati kan harus ngawati sebelum kamu mengambil hasilnya jagungnya itu nanti kan sebelum dijual kan sampe ngerti harus tahu ngelawati jika dimudali orangtuaku ya jika dimudali orangtuaku contoh dikasih uang 200 juta aja biar kamu tak berikan sampe nanti kamu rawat ibarat sampe yang ini mesti kaya tandur dan jagung karena ngunduh dong mesti tandur nih mesti tukang negara mesti tukang nanti sampe ngerti ngerti ngunduh widok iyal sampe berhasil lewinko enak serangan nama dan lain sebagainya sampe nisau menanggulang itu semua pandai atau malah bahkan malah hancur semuanya itu mak makanya kebanyakan orang-orang besar itu malah demi silinya dari orang kecil ya orang-orang besar itu berasal dari orang kecil gitu contoh saja seperti bapak bapak temen itu dari orang kecil yang sekarang besar gitu dan kebanyakan ketumbuhan dari orang-orang besar itu tidak bisa mengulang otaknya kan biasanya anaknya anaknya orang kaya itu kan selalu terturuti apa-apa yang keinginannya itu bahkan malah hancur kadang kalau anaknya orang kaya biasanya tidak bisa tidak bisa mempertahankan anak orang kaya itu biasanya tidak bisa mempertahankan itu apa yang pernah dicapai orang tuanya karena bagiku ya mungkin kadang terlalu menyepelekan suatu pekerjaan makanya ngopo Mas Yun itu nggak pengen naik-naik panggung gitu ya mungkin cuma satu dua kali udah ini masing kalau diajak ngobrol serius ya serius banyak yang main rumah Mas Yun itu sharing-sharing saya pun juga sering main-main ke peternak-peternak itu sharing aja iya iya kebanyakan anak-anak orang besar itu tidak bisa mempertahankan apa yang pernah dicapai orang tuanya itu malah jatuh itu karena dia tidak pernah merasakan di posisi di bawah itu seperti apa gitu makanya Mas Yun dibuli seperti apapun saya nggak peduli pengen kok sementing rezeki ini kan sementing halal kan dan Mas Yun itu selalu mengutamakan mengutamakan sapi itu tadi pekerjaan Mas Yun contoh aja kemarin seperti waktu diajak ke Jakarta aku memilih sapi nggak mau meskipun ya kalau aku berangkat kontes itu masih ngeluarin dana bukan malah dapat tabungan ngeluarin tabungan ya kan saya menpikir juga tapi berhubung jiwa kuiki ya jiwa ini dari aku harus mengejar panggungku kalau aku berangkat di Jakarta aku pasti dapat uang tapi kalau aku berangkat kontes itu aku ngeluarin uang tapi ini ini bagian dari aku dari dagingku ya di situ gitu ya betul aku nggak pengen sampaian aku direnggane direnggane penampilan sing amin nyuan sewo ya koyok guberlamo pasalnya ya saya tidak menghina kalian tapi saya ngomong diri saya sendiri ajak lagi wistong tau sedikit saya ingin ngarit kan tapi mereka tidak tahu penghasilan kita itu tidak bisa menilai dari situ kalau di ini coba dengan penampilan yang seperti kuing ngarit udah lupa mau tersupra saat ini saat ini kalian memberi pakan sapi nasi konsentra tambahan jambulan ini yuk saya mencukup satu bulan uang satu juta untuk satu ikan sapi tinggal kalikan aja kalau pengeluaran sampean dua sampai tiga juta kalikan sapinya apakah mereka bisa menilai kita orang nggak punya yuk makanya mas ini selalu bilang beto guru isi madu itu ada artinya setiap apa-apa yang saya bilang itu pasti ada artinya sebelum saya mengucapkan itu pasti ada isinya disitu kalau saya ini mau berpanggung dari dulu aku banyak yang ini nuruh karnafalan dan lain sebagainya aku nggak pernah mau di melang pun kemarin itu ini di rumah emas bu dan itu itu bener-bener keluarga saya gitu saya itu jarang ya kadang paling nggak bisa itu bertemu dengan orang baru kadang itu karena semakin banyak temen itu semakin banyak musuh aku itu semua orang itu biasanya itu baik di awal tapi di akhir itu belum tentu bisa jadi keluarga selamanya gitu jadi pula-pula pernah kolep-kolep nggak pernah aku nggak pernah ngajakin kolep orang itu mungkin malah dicariin untuk diajak kolep kalau aku tuh memang saya nggak pernah memang saya menjaga baik nama tukang narit subet narit itu sendiri gitu nggak ada yang settingan aku buat video pun aku sehari upload 20 video aku bisa karena apa masing itu nggak ngonten masing itu nggak ngonten kegiatan aku nggak ngonten itu jadi aku sehari ini buat video 20 pun bisa dikandang masing itu nggak ngonten tanya aja ke temen-temen bisa masing kayak dulu ketemu dik yaya dik yaya yang ngajakin kolep tanya aja ke dik yaya kalau nggak berdaya saya selalu menjaga tapi nggak semuanya itu aku itu mau kayak ada ada yang ngajakin karnaval pasti tak budget mahal pasti tak budget mahal karena itu bukan rana uang selalu gila gitu kasarannya masing itu dia umumnya orang itu ada harga 1 juta 2 juta sampai 5 juta nggak kalau masing mahal sekali biar gak bisa bawa masing karena aku memang menjaga masing-masing 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 masing gak kerozza masing-masing 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 dan lain sebagainya tanpa harus kerana itu saya itu ini gak pernah ada yang tak setting jarang hubungan pun sama dia gak ada setting-settingan saya itu hidup itu harus punya prinsip Pak hidup itu harus punya prinsip mau sampai kapanpun meskipun konten saya gak ramil saya tetep gak sapi yang penting nanti gaji saya ini loh nanti ada apa asaran ini oh nanti dilihat anakku bapak dulu seperti ini kayak gini kayak gini jadi bisa ngerangin ngerti soroni bian muntungi kayak apa gitu bapak nakal bian dilihatan muntur ya kan mesti mesti wiso mesti anakku ngomong masih aku gak ngomong mesti konco-konco mendingan masih ngomongi anakku kan dia ngomong lagi dunia lalu kayak gini gini bukan berarti kita terjun di dunia hitam itu orang nakal kan kita juga harus tahu ilmunya disitu itu kayak apa ranahnya disitu itu kayak apa biar kita tahu mabuk kuih nakal ya dia kan mabuk pengen ngerti rasanya mabuk kuih apa kan iku kan batis krumu kanin baku gifal mas mas yungki diseneni mas yungki mas yungki asliniki wah jauh kretek ini kita gak kretek itu iku baku lintingan tapi baku lintingan diseneni makku aku aku kira baku lintingan diseneni aroma ku juga ceng soal gini krokok ini gak enak iya ya ketenaran kan iso ilang ganteng bagus iso ilang ya sekarang kan ya iya kan betul apa enggak ya saya bisa bertarik di samping dan depannya insya Allah akan lebih baik lagi ya sekarang kalau aku mau bergantung iso kan gimaca gimaca teku barang-barang mending iso soalnya ngopo nyobor sapi ya gaya duwe iya kan terus ingin tenar wis gantengnya wising tenar-tenar wis tenar tapi mau sampai kapan tanyakan lagi ya ini kalau sapi masih sampe gak ngonten masih rupamu yang lain bakul gak suruh saat-saat minis-minis nyelotukah nyelotidik itu sedikit loh ya sedikit daging pun juga kurang di sektor Indonesia ini di sektor industri ini daging kan kurang jadi kesempatan kita anak-anak muda ini kita ambil kesempatan itu iya kan harus banyak pertimbangan nak mulai kalau riteo itu ngerokoknya lebih enak karena riteo itu punya sesak nafas jadi dirokoknya kurang-kurang seplesan jadi riteo itu punya sesak iya sama ini dia punya usaha kan yuk ini kan tapi kembali lagi pak kita usaha kan kita sekarang itu hidup di erat globalisasi kembali lagi tapi kita itu usaha makanya mampu sobat ngerti kita tuntut ayo saling ini saling support saling support biar nantinya aku mau bisa dibuat kerja juga maksudnya kerja kalian itu gak harus dapet sampai itu kan amin saya bukan banyak di konten konten tiktok yang minta-minta gift mohon maaf saya gak pernah melakukan itu bukan saya tidak menghargai bukan saya tidak menghargai itu karena kadang itu kan ada yang gift gede ada yang gift kecil nanti yang disebut cuma yang ngasih gift gede nanti gift kecil itu sakit hati saya gak pernah minta beer itu asli real ikhlas dari keikhlasan hati kalian semua itu yang kasih kita tapi saya selalu doakan setelah ini kan setelah lift itu terus kan sampean ini tak tuntut dia saling support akun sampeannya kan karena kita itu akan hidup di era globalisasi kita itu akan hidup di era globalisasi ya sama tak suruh sama sama besarin akun kan kan nanti sampean tak untuk lift terus given aku given aku enggak jangan sampai terjadi ke kalian ya itu jangan sampai tapi kita kan hidup di globalisasi itu nanti bisa membantu kalian untuk jual beli entah sampe jual beli baju sampe jual beli makanan sampe jual beli apapun itu itu bisa sampe manfaatkan masih sampe enggak ngelift masih enggak ngelift enggak masalah masih enggak tiktok bagi saya itu karena posisi saya bisa mencari lagi duluan itu tidak enggak mungkin hanya sedikit pesan yang saya bisa sampaikan ke kalian semua iya ya mungkin dari konten-konten ku mungkin kelihatan bodoh atau gimana kita enggak bisa menyimpulkan pemikiran setiap orang kita selesai aja biasa ini masih cukit diak habis diak 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 jam 1.30 turun ya nanti habis ini mau lanjut lagi ke mana ini bismillah setiap perjalanan astaghfirullah khusus konser lagi tadi udah tak bahas masalah konser tadi udah tak bahas di awal semoga nanti ada rekotanya terus bisa ini ada 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 yang bisa ngeser nanti hujan hujan tanggapan saya tentang Ridho sama Ica kalau saya Ridho sama Ica itu gak tahu bagus soalnya Ridho itu udah punya pacar Ridho itu udah punya pacar sendiri anak sini aja Ridho itu sekarang tak tuntut bisa dikandang tanpa risadanya saya bener bener tak tuntut gak apa sapinya kurus kurus gak apa yang penting Ridho bisa tanggung jawab dulu oh stiker yang jualan stiker itu ini mas klien ya kalau mau nyeta baju nyeta apapun itu ya itu wajib Pak untuk tanya ke saya karena nama sobat itu udah ini dari saya sendiri jadi mau nyeta baju desain desain terbarunya gimana itu wajib kalau muda pengen tak laporin enak saya dapetuan ya contoh mau ngadain acara terus bawa-bawa nama sobat Ngarit gak ada izin dari saya nanti tinggal laporin saya enak sekarang kan udah gini sama bapak udah di atas nama kan masih jadi nanti ini ada acaranya ini sobat nyarit gitu tapi belum ada konfirmasi ke saya pasang ininya gak nah saya sekarang disain baju terus gak tanya dulu bisa saya kalau saya gak terima itu nanti enak soalnya udah atas nama saya mungkin terus pengarit itu dengerin jadi kalau ada logo super ngarit yang mungkin nanti ada tulisan super ngarit terus nyita baju nggak izin saya ya udah nanti saya nggak terima tinggal laporin ada dendanya ada ngadain konser pakai nama super ngarit nggak izin saya tidak udah enak nah ciptaan iya ya 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 sama kan logo kandang itu udah resmi semua Alhamdulillah logo kandang nama sobatnya Red itu udah udah resmi semua Alhamdulillah makanya nanti kalau ada ada yang ngadain konser tanpa izin saya udah laporin ya terus ini bagu itu gak izin laporin dapat uang kita nih mas aku kan enggak gak lisansi apa ini kira-kira ya gue lho lisansi apa apa wiko kemarin kan diarahin mas Roni ya diarahin mas Roni gini masih anu yun gitu diarahin diarahin oke cipet udah udah 2 bulan udah 2 bulan 1 bulan yang lalu gitu nah paten pak jadi nama sobatnya paten buat mas Yun dan aku kan enggak mama aja ya kemarin mama itu loh mama Delta Delta SD itu seperti mama kandung saya bapak Tomli seperti bapak kandung saya juga itu yuk dia tertanya waktu ada logo kamu tahu kan logo kandungnya masing yang bulit itu logo kandung kemarin yang lakrami itu itu kan logo kandung kandung saya loh mama tanya dulu loh mau ini iun gimana kalau itu logo kandungmu dicetak ya logo kandungmu dicetak gak mau mah karena enggak enggak semua harus pakai ini itu kan karena belum tentu orang yang memakai ini bisa menjaga nama baiknya gitu jadi mama pun enggak bilang dicetak logo kandung itu pun kemarin ya enggak logo maksudnya ya apapun itu nanti kalau sobat ngaret itu ya sama mau cetak baju dan lain sebagainya harus tanya ke saya gak asal ceta gitu loh mama pun setiap kisian baju itu pasti tanya mama istri itu mama delta itu itu pasti pasti tanya mau cetak baju itu tanya yang gimana gimana gitu gak sembarangan mereka orang udah nanti itu udah nanti itu itu kemarin ini ceritanya dia tapi ben udah nanti itu